Halo, SoiDXK dan di video ini kita akan membahas bagaimana menghadapi King's Gambit atau Gambit Raja. Sesudah E4, E5, F4, ini adalah King's Gambit. Pion makan pion merupakan langkah terbaik hitam. Setelahnya Kuda F3, langkah ini dimaksudkan untuk mencegah menteri melakukan skak. G5, ini merupakan langkah terbaik hitam dan sampai di sini putih memiliki 3 kemungkinan langkah. H3 adalah respon terbaik kedua putih, kita akan memeriksanya di video yang lain. G4 merupakan langkah putih yang paling ambisius dan agresif, kita juga akan memeriksanya di video yang lain. Karena di sini kita akan fokus pada H4. Ini merupakan langkah terbaik putih. Penjawabnya G4 menyerang Kuda. Kuda E5 dan D6 kembali menyerang Kuda. Kuda makan pion dan gajah E7 menyerang pion. Respon terbaik putih adalah Kuda KF2. Merelakan pion tersebut. Sampai di sini permainan cenderung sama kuat. Namun, jika putih berusaha menyelamatkan pion ini dengan K5, ini adalah blunder yang menuntun pada serangan Mighty Whale yang dimulai dengan gajah H4 skak. Kuda F2, kuda H6 mengancam serangan terhadap kuda. Gajah E2 berusaha mencegah serangan hitam namun benteng G8 menyerang pion. Jika Rokadeh, benteng makan pion skak setelah raja makan benteng. Menteri G5 skak, raja H1, gajah G3 dan putih akan menang setelah raja G2. Gajah makan kuda skak, raja makan gajah. Menteri G3 skak mat. Langkah yang terbaik adalah raja F1 melindungi pion. Setelah ini, menteri G5 kembali menyerang pion. Jika benteng H2, menteri G3 sebuah porking sekaligus mengancam skak mat dan memaksa benteng makan gajah. Setelah menteri makan benteng, hitam memiliki keunggulan posisional 2 benteng. Jika benteng G1, gajah makan kuda. Raja makan gajah, menteri G3 skak, raja F1, gajah H3 menyerang pion. Gajah F3 dan kuda G4 mengancam skak mat. Menteri E2 akan dibalas dengan kuda H2 skak mat. Dan jika menteri E1, menteri makan gajah, skak dan skak mat di langkah berikutnya. Jika gajah makan kuda, benteng makan gajah. Kembali menyerang pion. Menteri E2, F3, forking terhadap pion dan menteri. Menteri F2, dan gajah makan pion, skak. Benteng makan gajah akan dibalas dengan pion makan benteng, skak. Dan setelah raja G1, menteri makan menteri, skak. Raja makan menteri, pion promosi menjadi menteri. Jika raja E1, benteng makan pion, skak. Dan hitam kembali menang. Demikianlah video ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.